Dua penumpang mobil panik hingga mengalami shock setelah mobil yang ditumpanginya ludes di lalap api di jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat. Diduga mobil jenis jeep itu tertabakar akibat ledakan di radiator hingga menimbulkan percikan api. Koparan api melalap seluruh badan mobil jenis jeep di tengah jalan Lejen Suprapto, Jakarta Pusat. Arus lalu lintas di ruas jalan ini pun ditutup sementara mengantisi pasir ledakan dari mobil ini. Ledakan keras sempat membuat panik warga dan pengendara yang melintas. Kebakaran ini terjadi saat pengembudi mobil melintas dari arah Cempaka Putih menuju Seneng, Jakarta. Tiba-tiba dari bagian mesin terdengar suara ledakan disertai percikan api. Berhenti langsung. Berhenti. Ya, keluar penumpangnya. Itu api dari mana Pak? Dari mobil yang belakang. Beruntung pengembudi mobil dan dua penumpangnya berhasil menyelamatkan diri sesaat setelah kejadian. Namun dua penumpang masih syok akibat ledakan dan kebakaran mobil tersebut. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas di jalan led, Jen Suprapto menuju Seneng, Macet Total. Petugas Unit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat langsung evakuasi mobil jeep ini untuk melidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, MNC Media melaporkan.